Apa yang akan kita lakukan next ke depannya? Pak Tulus, kalau melihat kayak gini, apa yang kemudian harus paling utama ya dikerjakan oleh pemerintah sebagai regulator supaya tidak terjadi lagi? Khususnya di Kepulauan Seribu saya kira walaupun tadi ada regulasi yang sifatnya pusat tapi saya kira untuk Jakarta harus di, mungkin ada bisa dikompromikan dalam arti Jakarta harus mampu untuk mengatur masalah sertifikasi segala macam sehingga ada pengawasan yang betul-betul sampai ke lapangan kan memalukan sekali se-level Jakarta tetapi kemudian masih beredar kapal-kapal tradisional ibaratnya angkot kecil-kecil itu yang pasti manajemennya tidak akan ruang dan resiko terjadinya keselamatan, kecelakaan kapal itu itu sangat besar karena memang tidak tersertifikasi, tidak standar dan kemudian ini tidak boleh dibiarkan Bagaimana untuk Pak Andre Anja? Kalau saya berkaitan dengan regulasi berapa kali saya diundang termasuk dengan TV One tidak usah lagi bikin-bikin regulasi regulasinya sudah ada yang penting kita di sini yang mempunyai amanat untuk melaksanakan regulasi itu betul-betul teges kalau perlu berantem ya berantem di lapangan jangan ada toleransi apalagi ini berkaitan dengan keselamatan nah terkait tadi usulan Pak Tulus ya bagus, tidak apa-apa ya itu nanti ya mekanismenya kita perbaiki-perbaiki tetapi ya aturan yang ada saat ini harus betul-betul misalnya lo harus begini, ya begini, begitu-begitu kalau enggak, enggak usah, enggak usah apa, enggak usah, enggak usah, enggak usah, enggak usah berlabuh atau enggak usah berlayar enggak boleh, kita harus berani mengatakan Anda tidak Anda tidak layak, Anda belum layak harus berani seperti itu nah koordinasinya gimana Pak? supaya kalau terjadi bencana enggak saling leper tanggung jawab apa yang harus dilakukan pemerintah? yang pertama sih kalau seumpama menyimpai MdKI ya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita melakukan ya evakuasi kita juga sudah apa apa memberikan pelayanan terkait masalah kesehatan yang sakit yang meninggal juga akan kita memberikan uang duka terus juga administrasi-administrasi kependudukan ataupun yang dibawa oleh penumpang hilang kita juga akan bantu mungkin hanya sampai seperti itu dan nanti kita memang sudah pasti ya mau tidak mau ya akan berkoordinasi kembali dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan layanan ke depannya lebih baik lagi seperti apa? terakhir Pak Surjanto seperti apa ini? ya tentu kami KNKT dengan kejadian-kejadian di 2016 kita akan mengevaluasi karena wilayah Indonesia itu kan luas jadi tidak hanya yang terjadi di sini saja tapi seperti di Papua di Rio di Maluku Utara di Ambon ini semua menjadi concern kami dan kita ingin solusi yang komprehensif semuanya jadi termasuk pelatihan bagi awaknya termasuk bagaimana men-sertifikasi kapal ini yang akan menjadi bahan kajian khusus kami nanti kita sampaikan ke Menteri Pertuluhan terima kasih Bapak-Bapak intinya bahwa di awal tahun Indonesia dihadapkan dengan PR yang berat dan besar juga bahwa keselamatan penumpang bukan hanya menjadi sebuah wacana tapi yang harus diwujudkan supaya tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan lainnya saya Cicani selamat menikmati di Apakabar Indonesia Malam Kirt Pekan terima kasih selamat malam sampai jumpa selamat menikmati